Intro Jadi waktu gue nyuci mobil, pas mau bayar, eh gue ngeliat ada pewangi mobil, tapi ini gak biasa. Karena yang gue liat ini adalah pewangi mobil dengan brand parfum yang nge-hype di beberapa tahun kebelakang, yang Baccarat Rouge 540 yang X-Trade The Parfum, langsung gue sikat, terus gue kepikiran kayaknya gue pengen buat konten untuk nyampein seberapa bakarat si parfum mobil ini dengan yang originalnya. Apakah aroma ini enak di mobil pada saat digantungin di depan dashboard mobil lo? Nah, nanti gue akan share sama lo semuanya bro, sis ya. Yang jelas, hari ini gue ada dua nih, ini gue punya vialnya dari Baccarat Rouge 540 biar X-Trade The Parfum, sama ini dia parfum mobilnya. Welcome back, with me Adrian Wangi. Beraya Sisi Manapun, semuanya berada. Dan seperti biasa, gue akan ngebahas seputaran wanginya. Dan kali ini agak berbeda, karena gue akan ngebahas wangian untuk mobil. Yes! Apakah semirip dengan wangi parfum bakarat yang originalnya kah? Atau seperti apa dari parfum bakarat Rouge 540 yang untuk pewangi mobil yang tadi lo sudah lihat sebelumnya ya? Seperti apa perbedaannya? Seperti apa aroma yang dirasakan dan seterusnya? Apakah sama dengan yang ini, yang originalnya ini? Kita langsung spray aja, oke? Ya, jelas. Jelas berbeda, saudara-saudara. Jangan samakan dengan yang original. Itu sudah pasti. Pasti berbeda, itu clear. Sensasinya lebih... Yang amber gisnya ini lebih enak banget. Yang Extract The Parfum, gue spray. Sengaja yang Extract The Parfum, karena ini juga Extract The Parfum ceritanya. Jadi, gue biar equal aja. Tapi di sini yang gue pengen kedepannya adalah seberapa persis sih dengan originalnya ini. Dari sisi aroma ya, sekali lagi. Kalau dari sisi sensasi, jelas ini lebih enak. Jauh, jauh lebih enak dan nggak bisa dibandingin juga. Dan nggak layak untuk dibandingin sebenarnya ya. Tapi ini gue hanya pengen membuktikan, gue pengen menyampaikan. Parfum bakarat yang buat mobil ini apakah emang oke? Apa enggak? Atau bagaimana? Sensasinya seperti apa? Nah, itu yang gue sharekan sama lu semuanya, Bruinsis. Tapi yang jelas, kalau dibanding-bandingin antara aroma yang ini. Oke, dengan yang ini. Ya, ini lebih bold. Yang jelas ini aroma yang originalnya. Dari sisi aroma, ini lebih bold. Lebih tebal. Terus lebih halus. Walaupun tebal, tapi dia halus. Bold itu adalah kesan yang kerasa di penciuman. Tapi yang masuk ke penciuman, dia halus banget. Sedangkan ini, ketika dicium agak dekat, ini menusuk, menghujam ke hidung. Kalau dicium dekat-dekat. Ya, dan alkoholnya lumayan berasa. Nah, walaupun sebenarnya pada saat tadi gue spray bersamaan dengan aroma yang ada di sini. Ya, mungkin ini bercampur ya molekulnya. Tapi gue bisa tangkap sedikit banyaknya antara yang di sini dengan yang di sini. Perbedaan yang sangat mendasar dari sisi wanginya adalah kalau yang ini. Yang originalnya ini. Dia lebih tebal. Dia lebih enak. Dia lebih smooth. Dia lebih embernya berasa. Jasmine-nya keren. Saffron-nya dapet. Enak banget. Enak banget. Terus juga nyamanin banget. Relaxing banget. Ini yang originalnya. Nah, sekarang kalau dibandingin dengan yang bakarat ini. Kira-kira seperti apa? Nah, gue bisa sampaikan dari sisi aroma. Wangi dari bakarat yang buat mobil ini. Bisa gue katakan punya tingkat kedekatan yang lumayan. Dari sisi wave-nya. Dari sisi semeliwir-nya. Lumayan. Menurut gue di 65-70% wave-nya kena. Ini wave-nya bakarat banget. Jadi kalau misalkan lu, Bronsis, pengen nyoba parfum mobil yang bakarat ini. Gue rekomen banget karena wanginya nggak terlalu membuat kita menjadi pusing. Seperti bayangan gue sebelumnya. Waduh, pada saat gue pertama kali beli ini. Gue langsung memikir. Waduh, ini kayaknya bakalan buat pusing nih kepala gue. Bakalan buat puyeng nih. Karena tau sendiri kalau yang beredar banyak di mana-mana tuh kan. Karena ini parfum yang hype. Otomatis banyak fake-nya. Banyak refill-nya juga. Itu beragam banget aromanya. Tapi secara umum. Buat gue pribadi tuh mengganggu. Karena terlalu manis banget. Overwhelming. Kalau buat gue ya. Yang lain-lain itu. Tapi ini menariknya, uniknya. Untuk yang bakarat parfum mobil ini. Ternyata nggak sebegitunya loh. Wave-nya masih lumayan deket dengan yang original-nya. Wave-nya ya. Lumayan deket. Jadi, smelly wear-nya tuh dapet lah. Walaupun ini tebal. Ini agak tipis. Jadi, itu aja bedanya. Ketebalan dan ketipisan aja. Kalau bicara aspek membuat relaksi. Atau membuat efek relaxing. Tentu kalau di dalam mobil apakah dapet nuansanya. Gue ngerasa sih dapet ya. Efek menyamankannya. Efek comfort-nya. Itu oke. Itu yang gue bisa rasain. Kebetulan. Ini adalah gue share. Untuk parfum mobil bakarat ini. Setelah gue juga pernah pake. Jadi, gue sebelum ngulas hari ini. Gue juga udah pernah pake. Jadi, ditanyakan pengaruh mobil yang bakarat ini. Dia ada dua kemasan gitu ya. Untuk cairannya. Nah, cairan yang pertama gue udah pake. Pada saat kita jalan. Terus dengan AC. Yang ada mengitari ruangan di dalam mobil. Itu enak banget loh. Itu nyaman banget. Wave-nya tetap berasa bakarat. Jadi, sekali lagi. Lo gak usah berpikiran. Ini bakalan pusing. Bakalan manis. Gue jaminin enggak. Karena ini wanginya. Wave-nya halus gitu ya. Untuk ukuran mobil ini halus. Gak terlalu tajam. Gak terlalu menusuk. Nyamanin banget. Ngerilaksin banget. Recommend menurut gue. Parfum bakarat rocini untuk di dalam mobil. Karena efeknya tuh membuat kita betah. Untuk berada di dalam mobil. Terus mood booster juga sih menurut gue. Membuat mood kita juga jadi terjaga enak gitu menurut gue ya. Karena mungkin ada efek floralnya disitu. Aroma floral. Ada efek aroma amber geese-nya juga disitu. Jadi, membuat kita menjadi nyaman. Kalau dari sisi berapa lama penggunaan si parfum bakarat ini. Nah, ini pengalaman gue. Waktu gue pake itu. Seminggu udah hilang sih masalahnya. Dia hanya bertahan bagus banget itu. Di durasi waktu setelah dicemplungin di dalam. Dalam apa. Dalam plastik untuk. Membuat ini menjadi meresap. Kemudian digunakan. Itu aroma semeliwirnya kuat. Enak itu masih di kisaran. Empat hari penggunaan intensif. Kalau lo pake mobil. Lo pake empat hari sampai lima hari. Atau seminggu itu masih oke. Tapi lewat dari itu. Udah gak berasa. Udah gak terlalu berasa ya. Itu yang bisa gue sampein. Jadi boleh dibilang. Ini hanya bertahan semingguan sih. Dengan harga 35 ribu rupiah. Bertahan seminggu. Untuk yang satu plastik. Satu kemasan. Jadi kan dikasih dua. Berarti. Ya boleh dibilang. Lo beli ini buat dua mingguan lah. Jadi kalau misalkan lo pengen. Buat ini bertahan sebulan. Ya lo mesti beli dua. Baru bisa bertahan. Untuk sekitar sebulanan. Terus kalau bicara. Gimana nih. Kalau misalkan udah mobil parkir. Kan kena panas tuh. Parkir kena panas. Udah gitu. Kita masuk ke dalam ruangan. Mobil. Nah ini agak beda nih. Bro and sis ya. Gue ngerasa sedikit agak keganggu. Ketika misalkan mobil diparkir. Pakai parfum yang. Mobil yang bakarat ini. Kemudian pas diparkir. Kebetulan banget saat itu. Gue gak sengaja gue parkir. Sebenernya sejuk tempatnya. Tapi. Mungkin karena. Karena waktu gue berada di tempat tersebut. Agak lama. Kemudian pas kena panas. Begitu gue masuk ke dalamnya. Itu. Itu membuat gue keganggu banget. Jadi. Kerasa manisnya itu. Terasa. Akhirnya. Kenceng gitu. Akhirnya kayak. Kayak manis gula gitu ya. Ketika kena trik. Panas di dalam mobil. Ya begitu gue masuk. Itu yang gue rasain. Langsung gue buka kaca semuanya. Gue keluarin dulu. Udah enakan gitu. Baru pasang AC. Jalan beberapa menit gitu. Kira-kira 15 menit 20 menit. Baru deh nyaman lagi. Itu yang gue bisa share kan nih. Jadi boleh dibilang. Kalau lo pakai bakarat. Perfume mobil ini. Pastikan pada saat lo parkir. Itu jangan di tempat yang panas. Jadi parkirnya di tempat yang sejuk lah. Kalau lo pengen. Agak terjaga aromanya gitu ya. Overall. Parfume mobil bakarat. Buat gue. Oke. Gue. Oke. Nanti gue akan share lagi. Parfume-parfume mobil lainnya. Kalau gak salah. Ada dari Etienne Eichner. Kalau gak salah. Ada dari Jomalon. Ada Opium. Nanti gue akan coba. Ulas juga parfum mobil. Yang parfum. Aromanya aroma parfum gitu ya. Gue pengen tahu. Seberapa dekat dengan aroma aslinya. Oke. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Adrian Wangil. Kita akan kembali lagi. See you. Bye-bye. Have a nice day. selamat menikmati